Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP dan Pemadam Gebakaran Damgar Kabupaten Ponorogo, Joni Widarta terlihat mulai melakukan upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal dengan akan menyelenggarakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang menyasar kalangan pedagang rokok, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Sosialisasi yang ada dilaksanakan tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait jiri-jiri rokok ilegal dan apa yang harus dilakukan jika menemukan praktek peredaran rokok ilegal tersebut. Lebih lanjut, Joni Widarta berharap dengan langkah ini akan memiliki dampak yang positif kepada para masyarakat umum, terutama mengetahui rokok yang tidak boleh dijual seperti apa. Harapannya, rokok ilegal ini dapat ditekan peredarannya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Joni Widarta mengungkapkan, selain sosialisasi yang dilakukan Satpol PP nanti, pemerintah juga melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan oleh jajaran dinas terkait, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, disperindak, perekonomian, serta Satpol PP sendiri. Adapun rokok ilegal yang biasanya beredar ada beberapa ciri-ciri, diantaranya belum punya nama, dikemas secara sederhana, kebanyakan nama pelesetan nama rokok ternama dan harganya murah. Terang Joni Widarta saat ditemui di kantornya, Senin 3 Oktober 2022. Ia juga menyebutkan ada sanksi yang menunggu jika melakukan pelanggaran berbentuk pemalsuan cukai atau memproduksi rokok ilegal. Ada sanksi yang menjerat pelaku pemalsuan cukai rokok atau memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal, tambahnya. Beberapa sanksi diantaranya, 1. Pita cukai palsu, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55, huruf B, Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. 2. Pita cukai bekas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55, huruf C, Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. 3. Pita cukai berbeda, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Pasal 29, ayat 2A Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. 4. Tanpa pita cukai atau polas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55, huruf C, nomor 38 tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Saat ini saya sedang ada di kantor Satuan Polisi Pamung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo untuk berbincang tentang peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu, saya sudah bersama Bapak Joni Bidarta, Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keabar baik ya Pak Joni ya. Alhamdulillah, selalu baik. Ya Pak Joni, untuk saat ini kita akan berbincang mengenai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo. Sampai saat ini bagaimana nih Pak Joni? Jadi rokok ilegal itu mau gak maulah, harus diakui bahwasannya selalu berkembang di masyarakat, apalagi di zaman yang krisis masam ini, ini semakin berkembang karena memang usaha masyarakat semakin terbatas. Dan dunia usaha semakin melemah, sehingga hal-hal yang berbau ilegal, yang menjanjikan keuntungan, mereka juga akan berusaha untuk menerobosnya ke situ. Sehingga kita harus antisipasi, harus kita tegakkan, harus kita operasi untuk bisa perlahanan kita berantas itu. Bagaimana pemberontasannya selama ini Pak, dari Satpol PP? Jadi Satpol PP ini beberapa saat memang tidak diadakan sosialisasi dalam arti in-class. Ini segera, ini yang paling penting, kita akan mencoba mengedukasi dan sinergi kepada para pemerhati dan para yang punya tanggung jawab lah, untuk bisa bersama-sama memberantas roh ilegal. Khususnya ini para ASN yang di Kecamatan seperti Kasih Trantin. Ini kan mereka di wilayah, kemudian lurah, yang punya wilayah. Ini seolah waktu dekat lah, ini segera kita edukasi, kita ngundang dari BIAJUKE dan dari APH, yang kita sinergitasnya, kita sinergitas, intinya bahwasannya mereka kita edukasilah, kita bekali. Kita sinergitas untuk memberantas bersama-sama, sehingga nantinya program ini biar efektif. Ini perlahan-lahan Pak, ini kita akan memperluas lah, cakupan daripada orang-orang yang berkompeten dan punya atensi untuk ikut bersinergi memberantas roh ilegal ini, termasuk mungkin BPD, RT, tokoh-tokoh Pemuda Karang Taruna. Ini di tiga bulan terakhir sisa ini pasti akan kita keput, supaya nantinya betul-betul efektif, selain operasi pasar. Pasti kita akan melakukan operasi pasar lah, sekali lagi, ini memang potensinya ke depan itu semakin, semakin tanda kutip kuning, Pak. Kalau kita biarkan, pasti berkembang. Jangan kan dilingungkan masyarakat, dilingungkan kantor sini, saya masih melihat lah. Ada beberapa teman yang, ya, niseu produk-produk rokok, rumahan yang menutupi ini mereka tidak memakai cukai. Ya kita ingatkan lah, tapi nanti pada saatnya pasti ada operasi. Pasti kita, kan tahu Pak, saya teruskan juga orang luar, orang lapangan, orang marungan, sehingga ya tahu lah bagaimana usaha-usaha mandiri rokok yang tidak berizin dan tidak bercukai. Ini lah, ini nanti dengan metode inilah mudah-mudahan bisa letakkan, Pak. Jadi diawali dengan edukasi ya, Pak. Ya, betul. Ke beberapa pilar, gitu. Termasuk nanti juga ada operasi pasar, gitu ya. Di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Itu untuk tindakannya sendiri nanti seperti apa, Pak? Maksudnya dari operasi pasar ini apa, ya? Iya. Jadi operasi pasar itu pertama kita bangun dulu sekali keedukasi, Pak. Nanti setiap seluruh kasih trantik di setiap kecamatan. Pasti kita edukasi, kita beri bekal, kita beri ilmu, kita beri pemahaman terkait apa ya, materi daripada kegiatan ini. Sehingga nantinya ini operasi di pasar itu kita mesti sinergi dengan teman-teman di kecamatan. Misalnya di pulung yang cukup rame, kemudian di jambor, di bandekan balong. Ini kita lebatkan mereka, Pak. Mereka biar memetakkan dulu, mereka biar, apa ya, investigasi dulu lah. Sehingga nantinya biar operasi itu efektif. Oleh sebab itu, perlunya, Pak, seluruh elemen yang punya atensi, yang punya kewenangan, yang punya kemampuan, punya kapasitas, kapabilitas, dan atensi itu kita sinergitas. Karena sekali lagi, saat memimpin kan sangat sedikit sekali berapa jumlahnya. Cangkupan kita 1.400 km persegi. Luas wilayahnya. 21 kecamatan. Yang menurut saya ini juga rame. Sehingga nggak mungkin kita akan bekerja sendiri, nggak mungkin. Jadi, paling penting kita bangun sinergitas. Tapi sinergitas akan efektif kalau mereka dipekali daripada materi yang mau kita sinergitakan. Nah, untuk langkah pertama, masyarakat juga perlu tahu. Sebenarnya ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa, Pak? Cerok-ciri rokok ilegal jelas, Pak, bahwasnya ada tiga tipe, ya. Cukai itu ada yang palsu, cukai baktas, kemudian tanpa cukai. Sehingga ini yang nanti menjadi materi daripada teman-teman yang punya atensi dan punya kapasitas, seperti sekali lagi ratnip di kecamatan, mungkin Lurang, mungkin RTRV, Karang, Taruna. Nah, itu semua kita ganteng, Pak, biar paham, Pak. Sehingga ngerti, sehingga mengenali. Sehingga sedikit, lalu sudah langsung kelihatan, Pak. Mulai dengan teman-teman ini perlu, Pak, nanti langkah awal ini, insya Allah, minggu depan mudah-mudahan di gedung korpori kita undang yang minimal 150 orang. Kita ngundang dari Gajukan, dari APH. Cuman sudah ketemu APH, sehingga nantinya ini langkah-langkah awal dulu, Pak, sebelum operasi. Jadi menyiapkan piranti-piranti dan syarat-syaratnya supaya benar-benar efektif. Dapat masukan dari masing-masing kecamatan, sehingga nanti kita petakan sesuai dengan masukan dari kecamatan. Karena Kasih Tranti masih suka sebagai, ya, Pak, sebagai kepanjangan tangan kita yang mereka dalam dana DBAJHT ini, mereka diberi honor untuk investigasi di lapangan masing-masing, Pak. Bulanan mereka, sehingga mereka wajib untuk laporan. Mereka melakukan semacam pengamatan intelijensi di wilayah, sehingga nantinya dari data-data itulah kita biar efektif untuk mengambil lakatan. Kalau masyarakat sendiri diberikan kesempatan untuk bergabung dengan tim Satwa PP atau bagaimana? Kan karena wilayah Pondokas sangat luas sekali ya, sampai pegunungan begitu itu bagaimana, Pak? Misalnya melibatkan laporan dari masyarakat atau bagaimana? Ini nanti dimungkinkan, kalau dimungkinkan, insya Allah bisa, nanti kita gandeng seluruh LSD, seluruh karang taruna kita undah. Sehingga nantinya biar cakupan daripada informasi itu bisa meluas, Pak. Dibikin hotline dan seterusnya, sehingga nantinya sekali lagi yang paling penting akan mengundikasi dari seluruh elemen yang punya kepentingan, punya atensi, punya kemampuan untuk bisa kita bangkitkan, sehingga nantinya secara luas, bersama-sama kita bisa memperantah seluruh kilit, Pak. Kalau rokok elegas sendiri sebenarnya itu kebanyakan produksi dari lokal atau dari luar kota, Pak, yang masuk ke Pondokoy ini? Ya, lokal juga banyak. Luar kampupaten juga banyak, Pak. Saat dulu kan mantan-camat, mantan lurah, sehingga ngerti penangkat desa siapa yang punya rokok. Paham sekali saja. Nah, ini nanti kita beri pemahaman dulu, lah. Kita beri pemahaman, kalau perlu kita undang, lah. Jadi, dari pemahaman ini sehingga nantinya mereka biar sadar untuk segera ngurus cukainya, Pak. Tapi nanti setelah edukasi berlangsung, begitu, Pak, nanti tahapan-tahapan penindakannya bagaimana? Mungkin sanksinya berupa apa, begitu, Pak? Jadi, nanti kan tim, Pak. Jadi, dari pihak cukain dan seterusnya, kan ada timnya, ada PPNS-nya. Jadi, kan nantinya di situ mesti ada semacam standar tertentu yang mereka berdasarkan. Kita beruntung undang-undang, kan ada tahapan, ada sanksinya apa-apa, itu yang merumuskan adalah tim. Nanti kan tim itu gabungan, tidak dari satu PPNS-nya, tapi dari pihak cukai yang paling urgent. Mereka kan punya penyitik dari sana, sehingga nanti biar dia yang merumuskan secara prinsip, kita yang membeka secara personil maupun sarana-pasaran. Terakhir, Pak, ini mungkin pesan buat masyarakat, atau mungkin warung yang punya warung, atau yang dipasar, terkait dengan peredaran rokok ilegal, bagaimana, Pak, bisa disampaikan masyarakat? Jadi, yang paling penting, Pak, dari seluruh masyarakat, khususnya dari media, dan dari pengusaha-pengusaha UMKM, ketertiban ketaatan perda itu bukan tanggung jawab satu lagi. Tidak akan jalan, semua harus bertanggung jawab, semua harus berkontribusi, semua harus berpartisipasi. Ini yang penting kita pengirkan, Pak, sehingga dengan demikian, ini para pelaku usaha, warung, ya pemilik usaha-usaha rumah, rokok, ayolah, kita sama-sama bergabung, sama-sama sinergi. Kita bangun, apa ya, kebersamaan dengan ketaatan, peraturan perundang-undangan, bayar pajak, dan juga. Ini penting, Pak, karena untuk kepentingan masyarakat, dan kepentingan kita bersama, biar kita hidup bermasyarakat, berusaha, ini nyaman, tenang, enggak ada lagi ketakutan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, yang paling penting itu mengedukasi para pelaku, para pemilik warung, dan para yang punya kepentingan atau punya atensi di situ. Itu yang terpenting. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Pak John Iwi Darta, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo terkait dengan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Ponorogo. Terima kasih kebersamaannya, pemisah. Saya hidri dari kantor Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo pamit. Atas nama kerabat kerja JKTV, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!